Adu kuat argumen dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki bergulir di sidang pra-peradilan. Tim hukum Polda Jawa Barat mengatakan penetapan Peggy sebagai tersangka sesuai prosedur dan sah secara hukum. Mereka melibatkan seorang ahli inafis untuk melakukan pencarian wajah yang menggunakan database di seduk capil. Hasilnya, wajah dan sidik jari Peggy dengan tersangka pembunuhan Vina menunjukkan kecocokan di atas 90% identik. Lagi kami melakukan pencocokan dengan metode pencocokan wajah base on person 1 banding 1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu mencocokan foto wajah orang yang telah diamankan dengan foto wajah barang bukti. Dari hasil identifikasi wajah, didapatkan kemiripan di atas 90% identik dengan data demografi dan biometrik. Perbandingan setek 12 titik persamaan sidik jari sesuai antara sidik jari AK23 dan database KTP elektronik Dukcapil. Namun dalam sidang kemarin, polisi juga masih menyebut nama dua DPU fiktif, yaitu Dandi dan Andi, yang sudah dihapus. Tim hukum polisi bahkan masih menyebutkan peran mereka. Sepeda motor milik korban dibawa oleh saudara Dandi ke tempat tersebut. Kemudian di tempat tersebut korban Rizky Rudiana dikeroyok atau dipukuli kembali oleh saksi dan teman-teman saksi sampai tidak sarakan diri, sedangkan korban perempuan juga dipukuli oleh tiga orang teman-teman saksi, yaitu saudara Andika, Pegi, dan Dandi. Merespons penyebutan kembali dua DPU fiktif oleh tim hukum Polda Jawa Barat di sidang gugatan pra-peradilan, kuasa hukum Pegi Setiawan meminta dua DPU yang sebelumnya dihapuskan, yakni Andi dan Dandi, ditangkap. Jika tidak bisa, maka penyidik telah berbohong. Ya, dimatikan oleh penyidik Polda Jawa Barat pada saat kompresi PES, dihidupkan lagi itu karena dasar penangkapan Pegi Setiawan itu berdasarkan putusan pengadilan, kemudian waktu yang banyak itu digunakan oleh penyidik membaca putusan pengadilan. Nah, dalam dakwaannya, mereka bersebelas, termasuk tiga DPO, Andi, Dandi, dan Pegi alias Perong, diulas lagi peran-perannya. Nah, kalau penyidik saja menangkap Pegi Setiawan berdasarkan putusan pengadilan dan ada DPO-nya, maka yang dimaksud Pak Mukhtar, kami harus mempercayai, hakim harus mempercayai, bahwa awal mula kejadian itu ya bersebelas itu, berarti tidak ada pilihan lain. Kalau nggak ditangkap itu dua DPO-nya lagi, ya sudah berarti pembohong itu menyidik. Tak hanya itu, saat membacakan argumen pembelaan di hari kedua sidang pra-peradilan, kuasa hukum Pegi Setiawan juga menyebut sejumlah kejanggalan dalam penetapan kliennya sebagai tersangka. Salah satunya, Pegi tidak pernah dipanggil oleh polisi meski masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tim Liputan, Kompas TV Bahasa hukum Pegi Setiawan dan Polda Jawa Barat beradu bukti dan argumen dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka Pegi. Lalu apa yang dicermati dalam sidang ini, yang bisa kita cermati dari sidang ini, lalu seberapa besar pula pengaruh argumen dan bukti ini nantinya dalam keputusan hakim. Kita akan bahas soal ini bersama sejumlah narasumber, ada kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting, dan pengamat kepolisian dari ISES Bambang Rukminto. Selamat pagi, Bapak-bapak. Selamat pagi. Ya, saya ke Bung Tony dulu. Bung Tony kalau kemarin sempat dengan berapi-api begitu ya, Bung Tony mengatakan ini banyak sekali keanehan dalam paparan dari polisian kemarin di Muka Sinang. Polisi sebut wajah Pegi dan tersangka pembunuhan Vina identik katanya, bahkan sampai 90 persen. Ada argumentasi khusus soal ini, Bung Tony? Baik, sebelum ke sana, sebagai daftar, saya ulas dulu ya. Jadi ada lima yang kami persoalkan dalam permohonan para peradilan. Pertama, mempersoalkan penyitaan sepeda motor pada tahun 2016. Apa ada surat penetapan atau surat izin kepada pengadilan? Tidak, ternyata tidak ada. Dalam jawabannya, penyidik tidak bisa menguraikan hal itu. Tidak bisa mendalilkan hal itu. Kedua, kemudian penetapan DPO. DPO itu seharusnya tersangka. Tetapi, sejak 2016 sampai 2024, sebelum ditangkapnya Pegi Setiawan, tidak ada penetapan tersangka terhadap 3 DPO maupun terhadap Pegi alias Perong sendiri. Saat itu Pegi alias Perong. Kemudian yang ketiga, penangkapan. Penangkapan ini kan menurut Tuhab, harus ada dua bukti permulaan yang cukup. Harus ada bukti permulaan yang cukup, dan minimanya dua alat bukti. Memangkapan ini dua alat bukti itu terkonfirmasi. Artinya Pegi Setiawannya itu diperiksa sebagai saksi terlebih dan tuduh untuk mengkonfirmasi bukti itu. Tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan itu tertuang dalam jawabannya. Kemudian yang keempat, penetapan tersangka. Penetapan tersangka dalam putusan Mahkamah Konstitusi, itu selain harus memiliki dua alat bukti, juga Pegi Setiawan harus dipriksa dulu sebagai saksi. Dan diakui oleh Polda Jawa Barat dalam jawabannya, tidak pernah memberi setiap istilahan sebagai saksi, langsung saja tersangka. Dan kami pun mendapat salinan BAP, itu langsung BAP tersangka. Memang pesat pendampingi langsung tersangka. Kemudian yang kelima, penyitaan dokumen IJAS, Sarapot, KIP, dan seterusnya, tanggal 22 Mei, itu juga tidak ada izin ketua pengadilan. Dilakukan izin setelahnya. Nah, pasal 38 ayat 2 itu, walaupun memang mendesak, tetapi untuk barang yang bergerak. Ini kan IJASA kan barang nggak lari, sudah bergerak. Nah, jadi ada juga. Nah, mengenai Sidikjari, kami sudah mengunci dalam putusan tahun 2016-2017, semua barang bukti itu telah disita dan tertuang di dalam amar putusan yang menetapkan barang bukti berupa blablabla sampai banyak itu. Di dalam pertimbangan, di dalam keterangan kepolisian, baik perbalisan, kemudian saksi-saksi, dan seterusnya yang berkaitan, tidak ada yang namanya barang bukti dilakukan Sidikjari. Tidak ada yang namanya sperma dilakukan tes DNA. Terutama barang bukti. Kemudian, kalau sekarang, mendalilkan bahwa identik Sidikjarinya, identik dengan barang bukti, barang bukti yang mana itu pertanyaannya, yang Sidikjari, sudah di-close, sudah di-udit putus, sudah di-inkrah, barang bukti yang dalam putusan sudah di-inkrah, tidak ada dalam penjelasan tiga putusan itu. Baik putusan anak, maupun putusan dua terdakwa, maupun putusan lima terdakwa, delapan itu kan. Tidak ada. Jadi, aneh itu Sidikjari dari mana? Kalau kemudian, pernah dilakukan Sidikjari, itu beredar sudah beritanya, diam-diam dilakukan oleh polisi, itu di dalam, itu pun, baru setelah ditangkap. Itu ada empat lembar, Sidikjari itu. Nah, kemudian, lalu diidentik, dicocokkan dengan, misalnya, di-subcapir, fotonya, Nah, itu kan baru. Tetapi jangan lupa, semua publik harus tahu, barang bukti semua, yang tertuang di dalam kamar putusan, itulah barang bukti yang digunakan. Nah, pada saat penangkapan Pegisjawan, tidak ada barang bukti lain, yang digunakan sebagai alat untuk kejahatan, untuk menerapi dana. Sehingga kami mempertanyakan, yang, yang, penyidik dalam membacakan jawaban tadi. Oke, lalu bagaimana dengan wajah? Ini polisi juga mengatakan, bahwa wajahnya, katanya, identik, bahkan sampai 90 persen. Bagaimana, Resonan-Resonan ini? Baik, untuk wajah juga sama. Oke. Jadi, di dalam jawaban penyidik, tidak ada, tidak ada, bukti skim tipik, ataupun rekaman CCTV, foto, video, dan seterusnya, yang ditemukan di TKP, itu tidak ada. Saksi, alat bukti itu semua dari pengakuan. Semua dari pengakuan. Kami sudah catat, pengakuan Sudirman, pertama. Pengakuan AF, pengakuan, itu yang dua, yang lain hanya mencocokkan. Oh iya, ini kalau siri-siri seperti ini, Sudirman, ini nih, apa, Pegi Setiawan. Sudirman mengatakan, Sudirman, menyatakan begini dalam kesaksiannya. Dia mengaku, pada saat itu, Pegi Setiawan datang menggunakan motor sujuk ismes. Tetapi, ini pembunuhan berencana, bersama-sama. Harusnya sangat kenal, kalau memang Pegi Setiawan adalah pelakunya. Tapi dalam keterangan Sudirman, dia masih mengingat jawabannya. BAP-nya ada. Seingat saya, itu orangnya bertato, Pegi Setiawan. Seingat saya, semuanya seingat. Seolah-olah, hanya hanya menebak-nebak saja. Padahal, kalau memang pelakunya itu adalah Pegi Setiawan, Sudirman langsung saja ketika ditutup, oh iya, ini pelakunya. Ini yang berperan ini. Itu tidak. Sehingga, kami ragukan juga Sudirman itu. Itu yang terjadi, yang tertuang di dalam, jawaban yang dibacakan oleh, penyidik Polda Jawa Barat. Jadi foto itu, ya foto itu identik. Foto yang diambil setelah kejadian, foto yang hajatan, yang ditunjukkan oleh Kadit Bumas Polri, yang beredar itu, kemudian dicocokkan dengan foto yang sekarang, mau kemanapun, dengan teknologi mana. Ya benar itu Pegi Setiawan kalau dicocokkan. Pertanyaannya, apakah Pegi Setiawan telakunya? Kan belum tentu. Tidak ada bukti spesifik, yang menunjukkan Pegi Setiawan adalah pelaku, berada di TKP dan seterusnya. Itu tidak ada. Apakah benar Pegi Setiawan, atau Pegi alias Perong yang dimaksud? Begitu ya, yang selama ini juga tertuang dalam, putusan pengadilan tahun 2017 lalu. Baik. Ya dulu, Pak Bumas Polri dicocokkan, ya benar itu membuktikan Pegi Setiawan. Tetapi pelaku DPO-in, Pegi alias Perong. Makanya, penyidik mendasarkan pengetapan tersangkat Pegi Setiawan, dari putusan pengadilan. Harus yakin dari putusan pengadilan, tidak ada yang lain. Jangan lupa, putusan pengadilan DPO itu, alamatnya di Banjarwangunan. Rambutnya keriting. Tidak boleh dong di rubah-rubah. Kemudian diri penyidik DPO-nya di Banjarwangunan, sesuai dengan putusan pengadilan. Lalu yang ditangkap di desa Kepongkongan, beda kesamatan, apalagi desanya sangat jauh. Ya, alamat beda, ciri-ciri fisik juga ya, dari yang diungkap oleh kepolisian, apakah itu Pegi Setiawan, atau Pegi alias Perong, ini juga berbeda. Oke, saya juga tanya ke Pak Prof Jamin, ke Prof Jamin sekarang saya tanya. Kemarin ini Prof, kalau saya menyimak begitu ya, mungkin kita juga menyimak semua, bahwa tim hukum dari Polda Jawa Barat, memaparkan kronologi, lalu kejadian, pada saat Pina dan Eki terbunuh, yang mana itu sebenarnya sudah, perkara pokok itu sudah diputus oleh pengadilan. Sedangkan sidang pra-peradilan ini adalah, untuk menunjukkan, atau membuktikan apakah Pegi Setiawan ini, bersalah atau tidak, dan berkaitan dengan statusnya sebagai tersangka. Apakah jika tim hukum ini, memaparkan kejadian pada tahun 2016 lalu, kronologi dan lain sebagainya, itu masih relevan dengan konteks pra-peradilan, di pengadilan negeri Bandung ini, Prof Jamin? Ya, pada prinsipnya, konsep tentang pra-peradilan itu adalah, untuk menyatakan apakah prosedur for bill itu, tidak sesuai dengan yang dilakukan. Contohnya prosedur penangkapan, prosedur penyitaan, prosedur penetapan tersangka. Tetapi itu tidak terlepas, dari kejadian intinya. Jadi kejadian intinya itu juga harus diungkapkan. Kalau enggak bagaimana, hakim bisa memahami, penetapan tersangka itu benar atau tidak, kalau enggak pokok perkaranya dijelaskan juga, maka pada setiap proses pra-peradilan itu, baik penasihat hukum, maupun dari penyidik, tetap menyampaikan tentang kronologi perkaranya. Nah, itu wajar itu ya, kronologi perkara disampaikan. Nah, dari kronologi perkara itu, ketahulah siapa diduga pelakunya tersangkanya. Dari tersangka itu diduga alat buktinya. Dari alat bukti itu, maka ditujukanlah bahwasannya sebenarnya, khususnya ya, kalau dalam penetapan tersangka ini kan, berdasarkan putusan MK21 saja, awalnya enggak ada. Kalau orang mau menetapkan tersangka, mau enggak mau harus dijelaskan, apakah perbuatan apa yang dia lakukan, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itulah yang dijelaskan dalam pra-peradilan itu, apakah benar enggak ada alat bukti yang cukup, sebagaimana dimaksud 184 itu, sudah diada oleh penyidik, sehingga dia bisa ditetapkan tersangka. Saya mengomentari terkait dengan penetapan geometri wajah, ya, dan pembandingan itu. Ya, begini. Jadi, kalau dalam sistem common law itu, scientific crime investigation, kalau menetapkan wajah itu, harus ada pembandingnya. Nah, pembandingnya itu dari mana datangnya? Pembandingnya itu disampaikan oleh saksi yang melihat dia pada saat itu melakukan kejadian, tapi orangnya enggak bisa ditemukan. Lalu dibikinlah sketsa wajah dari orang yang ditemukan itu. Dari sketsa wajah itu, akan ditampilkan minimum 4 sampai 5 orang, untuk menentukan siapa. dihadapkannya, kita sering kan lihat film-film begitu ya, dihadapkan, dikaca, lalu nanti orang fakta yang melihat yang agak mirip dari sketsa itu, akan menunjuk kemungkinan yang mirip itu adalah salah satu dari mereka. Nah, orang itulah yang nanti akan ditanyakan, dan dicocokkan dengan DNA. Dan itu. Jadi, enggak bisa tiba-tiba dari sketsa wajah yang dicorak-coret begitu, tidak ditampilkan, lalu menunjuk satu orang. Itu enggak bisa. Harus ada pembangun begitu ya, Prof? Ya, kalau dalam hal ini contohnya Pegi Perong, yang dianggap Pegi Setiawan, coba cari Pegi Setiawan berapa orang yang mirip-mirip seperti itu dihadirkan. Dicocokkan, baru si fakta itu melihat. Oh, ini dari lima ini yang kira-kira menurut dia, dia lihat sama persis ini adalah dua orang. Kejadian ini kan kejadian bersama-sama, boncengan bersama-sama, kelompok bersama-sama. Saya kira enggak begitu sulit untuk bisa menentukan. Karena satu sama lain pasti mengenali begitu ya. Pasti, ya kan sudah akab sebelumnya. Sebelum kejadian kan mereka sudah sering kumpul ya. Sering makan, sering minum mungkin begitu ya. Jadi, sketsa wajah itu sebenarnya enggak diperlukan lagi. Harusnya begitu ya. Nah, kalau geometrik didasarkan kepada KTP, yang sudah pernah disita dalam penyitaan, dan dicocokkan dengan sidik jari yang diambil pada saat setelah KTP diambil, atau kakak, ya itu jangankan 99 persen. 100 persennya pasti identik lah begitu. Ya, kalau memang dia orangnya yang dia ambil sidik jarinya, diambil KTP-nya, nah itu pasti 100 persen identik gitu. Nah, jadi bukan itu. Yang dicari adalah orang yang bersama-sama dengan dia sebagai pelaku itu, mengetahui kira-kira siapa pelakunya. Tapi kalau dalam kasus ini saya yakin lah 100 persen dia tahu, benar enggak itu bagi setiawan yang sekarang itu sama dengan bagi perong. Harusnya itu sudah bisa 100 persen. Ya, enggak usah geometrik, dia enggak pasti sudah tahu. Ya, ini yang harusnya dilakukan kepolisian. Dalam hal ini yang dimaksud Prof. Jamin, berarti ya para terpidana itu ya, yang juga bisa bersaksi memberikan keterangan bahwa benar enggak Pegi setiawan ini adalah Pegi alas perong dengan membandingkan sketsa wajah dengan beberapa orang yang dibilang namanya Pegi setiawan. Tinggal dihadirkan aja itu Pegi setiawan yang mereka maksud itu contohnya penyidik ada 5 atau 6 orang. Hadirkan itu di penyidikan, bikin di kaca, jangan dilihat mereka, tunjuk yang mana itu orangnya. Semudah itu ya? Ya, itu nanti memang begitu awalnya kan untuk menentukan begitu. Ya, ini juga jadi permasalahan ketika polisi menetapkan DPO sebelumnya. Jauh sebelum Pegi setiawan ditangkap sebetulnya. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang kalau terkait pernyataan polisi soal identifikasi wajah tadi yang dipermasalahkan juga ya sama Puasa Hukum dan juga Pak Prof. Jamin tadi. Ini namanya identik dengan pembunuh vina, kata polisi begitu. Nah, kalau dari aturan pidana ataupun dari kacamata kepolisian, bagaimana nama 2 DPO fiktif juga yang dihapus dalam tanggapan para peradilan ini ada inkonsistensi di sini atau bagaimana? Tanggapan Anda bagaimana Pak Bambang? Ya, sangat tidak konsisten ya. Kalau terkait dengan putusan MA yang sudah menetapkan 3 orang menjadi DPO, seharusnya polisi tetap harus mengejar 3 DPO tersebut. Saya melihatnya begini, terkait sama seperti yang disampaikan Prof. Jamin tadi, ketika ada biometri yang diambil dari, dicocokkan dengan foto KTP, foto IJASA, ya pasti 100 persen lah seperti ini. Jadi saya melihatnya seringkali kepolisian ini kan memaksakan ganda. Ditorsangkakan dulu, nanti kemudian dicarikan alasan-alasan. Perbalik ya paradigma-nya begitu ya? Cocokkan seperti itu. Makanya sejak awal kasus ini memang ada pemaksaan ya, terkait dengan pentersangkaan 11 orang itu. Terutama 3 orang, dan dalam kasus ini tentu bagi setiawan gitu. Ketika 7 orang atau 8 orang mencabut kesaksian tidak dikejar, itu sudah merupakan fakta bahwa kepolisian, konstruksi yang dibangun kepolisian itu sudah bubar semua gitu loh. Sudah habis gitu loh. Makanya Kodajawa Barat, kalau ingin memperbaiki kasus ini, merehabilitasi, meluruskan kasus ini dengan benar, tentunya kembali ke 2018-2016 yang lalu gitu loh. Siap sebenarnya melakukan pembunuhan sebenarnya. Jangan memaksakan konstruksi yang sudah rusak sejak awal seperti itu. Oke. Ya, lalu ada juga 2 DPO fiktif yang kembali disebut. Yang artinya polisi harus juga menangkap mereka, menurut tuntutan kuasa hukum seperti itu tadi. Bahwa kemarin saya menyimak pernyataan Bung Tony juga. Kalau memang 2 DPO itu fiktif, disebut lagi di persidangan, berarti polisi harus menangkap mereka kembali. Kalau Anda melihatnya setuju atau tidak Pak Bambang? Ya, makanya ini kan terkait dengan konsistensi dari kepolisian. Yang dipegang oleh kepolisian itu yang mana itu? Putusan dari Mahkamah Agung atau penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sendiri. Dan itu pun juga menjadi janggal, tidak konsisten juga ketika penetapan tersangka itu juga, penetapan tersangka itu diawali dari BAP 2016, itu juga tidak dilakukan secara konsisten. Kemudian terkait dengan putusan MA pun, ini juga tidak konsisten. Ini yang seharusnya menjadi problem, dan mungkin dalam peradilan ini yang harus diterima oleh peradilan. pembuktikan dari kuasa hukum dari Pegi Setiawan ini seperti itu. Oke, nanti saya akan tanyakan juga soal pembuktian scientific crime investigation yang terus digaungkan sebenarnya oleh Polri ya, dalam pembuktian beberapa kasus, apakah ini sudah memenuhi unsur juga di pembuktian kasus Pegi Setiawan, penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka ini. Tapi saya ke Bung Tony dulu, karena akan siap-siap bersidang sepertinya Bung Tony, hari ini kan pembuktian jadwalnya Bung Tony ya, sepertinya juga akan ada saksi-saksi yang dihadirkan yang bisa meringankan status Pegi Setiawan di persidangan. Siapa saja saksi yang dihadirkan kira-kira, Bung Tony? Baik, saya kasih info penting dulu ya, sebelum saksi. Dalam putusan pengadilan, itu keterangan dua polisi yang melakukan kolah TKP, anak buahnya Ujiana. Itu diterangkan di dalam kesaksiannya, yang bernama, satu Dodi Irwanto, kedua Bubun Bungila. Keduanya sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Jadi itu di CCTV itu ada, saya menduga CCTV itu ada, karena CCTV itu diambil setelah diamankan, setelah diduga para delapan orang itu dulu, tujuh orang dianiaya, kemudian CCTV itu dapat, kemudian begitu dibuka, ternyata beda, tapi sudah terlanjur menganiaya, sudah terlanjur menatapan, sudah terlanjur menahan, terlanjur ketapan tersangka. Maka akhirnya, saya menduga, isi dari rekaman CCTV itu tidak dimunculkan, tidak ditampilkan dalam BAP, tidak dilampilkan dalam berkas. Kenapa? Karena CCTV itu persis di jembatan layang itu, di play over itu, persis. Nah, kemudian yang kedua HP, HP miliknya Eki itu tidak disita, itu ada saksinya, Liga Akbar itu, temannya itu yang besok itu tahu, handphonenya Eki, itu merk OPPO, tetapi dalam putusan pengadilan, itu tidak ada HP merk OPPO, itu yang milik Eki, tidak ada. Handphone Pina yang disita pun, tidak dibuka. Artinya tadi, kalau saya sepakat dengan Pak Bambang, kalau ini harus, harus dibenahi, harus mengusut, ya, dari 2016. Ada kalau dibuka, untuk bukti, ya, scientific investigation. Jadi HP Pina, dari HP Eki, dan dari CCTV, ketahuan semuanya. Kemudian untuk saksi, ya, kemudian untuk saksi hari ini, kami menyiapkan, ada sana lima saksi, ini kalau hadir semua, ya, itu terkait, saksi yang mengetahui, pada saat kejadian, dalam kurun waktu, dari Juli, sampai November, Desember, itu berada di Bandung, Pegi Setiawan. Termasuk majikannya, yang punya rumah, yang mempekerjakan, Pegi Setiawan, dan bapaknya. Itu kami hadirkan, suami istri. Nah, karena beliau, menerangkan bahwa, Pegi Setiawan itu, bekerja sampai selesai, sampai akhir November, dari bulan, dari awal Agustus. Sementara kejadian, tanggal 27 Agustus. Ini yang kami hadirkan. Selain itu, juga teman kerjanya, teman kulinya. Dan, ada, ini pidana, yang rencananya, hari ini, kami mau hadirkan juga. Oke, artinya ada lima saksi ya, nanti yang akan, memperkuat argumentasi, bahwa Pegi Setiawan ini, bukanlah tersangka, yang dimaksud, pihak kepolisian. Terakhir dari, untuk Anda, Bung Tony, dari kelima saksi, yang dihadirkan, lalu juga dengan, apa namanya, gugatan pra-peradilan ini, Anda masih optimistis, Pegi Setiawan bisa terbebas, dari status tersangkanya? Optimis, karena yang terpenting itu tadi, syarat formil, yang harus dilakukan oleh penyidik, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, nomor 14 tahun, nomor 21 tahun 2014, disebutkan bahwa, selain, memiliki dua alat bukti, yang termuat, di dalam, pasal 184 Tuhak, Pegi Setiawan, atau orang yang dimaksud, itu harus diperiksa dulu, sebagai saksi. Oke. Nah, tertuang di dalam jawaban, dan dibacakan, jawaban penyidik kemarin, menanggapi, permohonan pra-peradilan kami, menjawab, gugatan kami, itu jelas, sangat jelas, tidak pernah, memeriksa Pegi Setiawan, sebagai saksi. Padahal, DPO-nya juga berbeda. Artinya, kalau berbeda, kami menganggap, seharusnya, Pegi Setiawan ini dicurigai, Pegi Setiawan-nya sperong. Kenapa tidak dilakukan, penyidikan dulu, diperiksa dulu, sebagai saksi. Diperiksa dulu semuanya. Ini tidak. Dan itu sudah, ini dalam jawabannya, memang tidak pernah menerima, apa, memeriksa Pegi Setiawan, sebagai saksi. Ini artinya, kami optimis, pada prinsipnya itu. Kami optimis, secara formus, tertempuh, seperti, bugatannya Pak Budi Gunawan. Kenapa Pak Budi Gunawan dulu, profit, dikabulkan? Karena, waktu yang begitu cepat, mau jadi kapolri, disikat, jadi tersangka. Kemudian diperafit, dikabulkannya, karena Pak Budi Gunawan, tidak pernah diperiksa sebagai saksi, langsung saja dikabulkan tersangka. Akhirnya dikabulkan. Ini sudah sama, kami optimis. Kecuali, kecuali, hakimnya masuk angin, ada tekanan, ada intervensi, ada kepentingan dari atas, dan seterusnya. Kecuali itu. Tetapi, sepanjang hakimnya fair, kami masih percaya, Pak Eman Sulaiman, itu dari pengadilan negeri. Sumber dulu, semua, menurut Pak Eman, tahu, kita tanya bahwa, kami jujur, kami sangat berharap kepada, hakim Pak Eman Sulaiman. Insya Allah. Insya Allah ya, track recordnya juga, Pak, yang mulia hakim, Eman Sulaiman, yang sudah, rakam jejaknya sudah terlihat, punya kira-kira yang baik, dan kita juga punya harapan yang sama, untuk menggantungkan, putusan yang seadil-adilnya, dari hakim, Eman Sulaiman. Baik, Bung Tony, terima kasih telah bergabung, Anda juga akan mempersiapkan sidang, sepertinya, namun nanti setelah jeda, saya akan kembali berbincang, dengan Prof Jamin, dan juga Pak Bambang, soal bagaimana, pembuktian, scientific crime investigation, yang sudah dihadirkan, pihak polisian, untuk menetapkan tersangka, ini ada dua alat bukti, sedangkan alat bukti itu, sejauh ini, berupa beberapa dokumen kehidupan, pribadi dari Pegi Setiawan, seperti fotokopi kartu keluarga, ijasa, hasil ujian nasional, Kartu Indonesia Pintar, hingga Surat Keterangan Pembuatan KTP, apakah ini memenuhi, dari scientific evidence, yang dibutuhkan, dari bagian dari, scientific crime investigation itu tadi, kita akan bahas, setelah jeda, di Sapa Indonesia Pagi, tetap bersama kami. Kami lanjutkan, perbincangan di Sapa Indonesia Pagi, bersama, dengan, Pakar Hukum Bidana, dari Universitas Pelita Harapan, Prof. Jamin Ginting, dan pengamat kepolisian, dari ISES, Pak Bambang Rukminto. Saya ke Prof. Jamin dulu, Prof. Jamin, beberapa hari lalu, Anda sempat menyinggung, soal, scientific evidence, begitu ya, dan, kemarin sudah diungkap, di persidangan juga, oleh pihak, Polda Jawa Barat, dari tim hukumnya, bahwa, bukti-bukti yang diajukan ini, seputar, apa, beberapa dokumen kehidupan pribadi, dari Pegi Setiawan. Apakah ini juga sudah menjadi bagian dari, scientific evidence, yang juga merupakan bagian dari, pembuktian scientific crime investigation, itu tadi? Prof. Jamin. Ya, begini, saya mau jelaskan dulu ya, terkait dengan, scientific crime investigation, itu, suatu cara, untuk mengungkap, suatu tindak pidana, khususnya, tindak pidana, yang deliknya material, seperti pemuduhan, penganianyaan ya, dan lain segala macam itu, itu menggunakan, suatu cara-cara, scientific, scientific itu artinya apa? Menggunakan cara-cara ilmiah. Nah, ilmiahnya itu apa? Contohnya, otopsi, matinya orang itu karena apa? Lalu, di dalam tubuh itu ada apa? Yang kaitannya dengan pelaku ya, yang kaitannya dengan pelaku. Contohnya dalam kasus inilah, insi dalam kasus ini. Contohnya, mohon maaf, Fina dikatakan diperkosa. Kan ada ceceran sperma di situ. Atau di bajunya itu ada perlawanan. Berarti ada rambut pada saat itu. Nah, sayangnya, kelemahan kita, penyidik kita adalah, pada saat kejadian korbannya fresh, masih fresh ini korban, dia tidak melakukan, suatu cara-cara scientific investigation tadi itu. Nah, kalau itu clear, pada awalnya, contohnya tadi, CCTV, handphone, itu semua bagian dari crime investigation, scientific crime investigation. Nah, kenapa enggak diungkap itu semua begitu? Berarti kan ada tanda tanya besar di masyarakat. Tadi Mas Tony bilang, kemungkinannya orangnya kan bisa tidak langsung live pada saat itu. Kenapa enggak ada? Apakah ada kesenderungan, kita lihat kasus-kasus polisi-polisi kemarin itu, dihapus, ya sampai ada abstraction of justice. Bisa-bisa ini yang menghapus, kalau kemungkinannya ada, bisa kena abstraction of justice juga ini. Bisa dilaporkan juga kan begitu kan. Kalau benar, memang sengaja menghapuskan barang bukti begitunya, CCTV itu. Jadi, ini yang harusnya dilakukan. Nah, kalau mengenai geometri wajah, saya sudah sampaikan tadi, pembandingnya apa? Pembandingnya adalah pada saat kejadian ya, bukan pembandingnya setelah orang yang ditangkap, lalu dipaksa contohnya untuk membuat sidik jari, lalu sidik jarinya, oh iya sama dengan sidik jari pelaku fotonya, ya pastilah itu sama kan begitu. Jadi, jangan ini menjadi fireback ya, keterangan-keterangan ini bagi asistensi kepolisian yang kemarin baru berulang tahun ya, tanggal 1 Juli. Jadi, ini harusnya benar-benar diungkatkan kepada Kapori, Kapori benar-benar jangan nanti ini menjadi fireback. Saya khawatir, apa yang disampaikan jawaban oleh Polda Jawa Barat kemarin dalam peradilan, itu menunjukkan ketidakprofesionalan begitu ya, dalam menjalankan fungsinya begitu. Jangan sampailah ya, jadi benar-benar kalau tidak ada, tidak ada, kalau ada diungkapkan lagi begitu. Kan bukan satu-satunya jalan pengungkapan perbuatan pidana ini, bukan hanya di peradilan, bisa saja nanti mereka kalah di peradilan, dan bisa juga untuk mengungkapkan ini dengan bukti lain, tapi jangan menghadirkan di muka publik yang berbahaya, yang berbahaya begitu, yang kemungkinannya bisa menjadi fireback bagi kepolisian Republik Indonesia ini. Oke, soal bicara soal scientific crime investigation tadi, kalau saya tarik sementara, kesimpulan dari Prof. Jamin adalah, proses penyidikan sejak awalnya saja sudah salah, sudah cacat, sehingga sampai sekarang pun, ini untuk pembuktian akan kembali terus melemah, karena sudah lama kejadiannya, sudah 8 tahun yang lalu, dan sudah putus, begitu sekarang dipakai untuk membuktikan status Pegi Setiawan bersalah, atau tidak, tersangka atau bukan, ini juga jadinya tetap dipaksakan begitu ya Prof. Jamin. Iya, mas, bayangkan oksimasi itu adalah 10 hari dilakukan ya, pembongkaran mayat itu 10 hari setelah kejadian, bagaimana sperma bisa bertahan 10 hari, ya nggak mungkin bisa begitu ya, satu hari saja mungkin nggak bisa lagi ditentukan, nah inilah yang makanya sangat disayangkan ya, harusnya dalam peradilan ini, jawab saja sesuai dengan apa keadanya, jangan dipaksakan, ya jangan dipaksakan, kan itu bisa lagi, kalau kalah bisa lagi cari bukti lain. Oke, ya Pak Bambang jangan dipaksakan, kalau kata Prof. Jamin, kalau Anda melihat ini juga pembuktian yang terkesan dipaksakan, oleh pihak kepolisian sejauh ini? Ya, sejak awal memang saya melihatnya sangat dipaksakan ya, scientific crime investigation, atau penyelidikan ilmiah itu adalah sesuatu yang penting dan pokok dalam sebuah penyelidikan, terkait dengan penyelidikan tahun 2016 misalnya, tentu ada bukti-bukti material di situ, terkait dengan hasil otopsi, forensik, dan sebagainya, misalnya terkait dengan alat yang dilakukan memukul eki, misalnya seperti itu. Alat apa yang digunakan untuk membunuh dua orang perban ini? Tentunya juga ada bercak darah yang menempel dalam, pada alat untuk melakukan pemukulan dan sebagainya. Ini milik siapa? Ini seharusnya dihadirkan sejak awal oleh kepolisian. Apakah ada jejak sidik jari di situ? Jejak pegis setiawan di situ? Itu yang seharusnya dikrossekan dengan sidik jari pegis setiawan sekarang, bukan mencari sidik jari yang sekarang mungkin lewat SKCK 2024, kemudian dimintai sidik jari kembali, kemudian dicocokkan. Kalau yang sekarang diambil ya pasti cocok. Ini adalah cocokologi dan seperti itu. Ya pasti akan, makanya saya tadi menyampaikan bahwa penyelidikan ini sangat dipaksakan. Seharusnya, Polda Jawa Barat itu memperbaiki kasus yang sudah peliru di 2016 lalu. Bukan meneruskan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Kalaupun pegis setiawan ini bukan pelaku, katakanlah tidak seperti itu. Dan tentunya akan muncul dugaan ada pelaku lain. Dan ini yang harus dikejar oleh kepolisian. Jangan sampai pelaku lain ini malah bebas karena ada pemaksaan menersangkakan seseorang yang tidak bersalah seperti itu. Oke, jangan sampai malah yang pelaku sebenarnya lolos dari pengamatan kepolisian dan yang pegis setiawan ini malah yang dipaksakan tidak bersalah malah dihukum. Dan yang poin penting juga dari pernyataan Pak Bambang tadi, jangan meneruskan kesalahan penyelidikan di tahun 2016. Justru yang sekarang momentumnya harusnya memperbaiki begitu ya Pak Bambang ya kira-kira. Nah, kalau bicara soal topik kita pagi hari ini, ini kan adu kuat bukti dan argumentasi dalam peradilan. Nah, kalau begitu, tadi beberapa pendapat yang sudah Bapak-Bapak utarakan, ini kalau bicara adu kuat berarti ya lebih kuat dari pihak pegis setiawan yang bisa, kalau bisa kita simpulkan sementara ya. Melihat bukti-bukti yang disodorkan oleh pihak kepolisian dan juga argumentasi yang disampaikan oleh kuasa hukum. Kalau ngomongin adu kuat berarti ya masih kuatan dari kuasa hukum pegis setiawan, dari pihak pegis setiawan Pak Bambang. Kalau Anda melihat bagaimana? Ya, benar. Karena bukti-bukti yang disampaikan oleh kepolisian relatif sangat lemah ya. Kemarin juga ada tes kebohongan gitu. Padahal dalam kuat kita, seseorang yang diduga bersalah, ketika kita memegang asumsi peraduga tak bersalah, mereka juga bisa menghindar, bisa berbohong. Dan itu adalah hak seorang terduga gitu loh. Makanya kalau kemudian muncul tes kebohongan, dalam rangka apa tes kebohongan itu gitu loh? Kalau mereka tersangka ini memiliki hak untuk ingkar seperti itu. Makanya malah yang muncul adalah upaya yang dilakukan kepolisian. Ini framing bahwa tersangka ini harus bersalah seperti itu. Makanya ke depan sahabatnya tidak ada upaya pemaksaan-pemaksaan seperti ini. Ini yang harus dicatatkan bersama, jika memang ada kasus-kasus ke depan pihak kepolisian juga diharapkan ya benar-benar memberikan pembuktian secara scientific crime investigation itu tadi yang selalu ditekankan oleh pihak kepolisian yang memang kalau kita lihat sepertinya tidak semua wilayah kepolisian memiliki kemampuan penyidik yang sama. Anda punya analisis itu nggak Pak Bambang kira-kira? Ya, dari sekian ratus ribu personel kepolisian yang memiliki sertifikasi penyidik itu tidak banyak ya. Dan makanya kemudian muncul kesalahan-kesalahan dalam penyidikan salah satunya mereka yang tidak memiliki sertifikasi penyidik melakukan penyidikan gitu. Akhirnya muncul subyektivitas-subyektivitas yang dipaksakan. subyektivitas ini bisa muncul karena kepentingan pribadi bisa kepentingan dari intervensi dari pihak lain itu hal-hal yang seringkali muncul di kepolisian kita. Makanya memang ini juga terkait dengan integritas personel kepolisian ya. Makanya terkait dengan integritas kepolisian ini mumpung hut bayangkara kemarin diperingati ini harus menjadikan momentum untuk benar-benar bagaimana memastikan bahwa integritas personel ini benar-benar tegak lurus dan jadi anggota kepolisian yang profesional seperti itu. Baik. Baik, hari ini agenda pra-peradilan adalah pembuktian, nanti akan juga ada pembuktian dari kuasa hukum Pegi Setiawan lalu juga dari tim hukum Polda Jawa Barat siapa yang lebih kuat adu kuat bukti dan argumentasi ini kita akan saksikan sama-sama nanti untuk kita juga nanti perbincangkan kemudian hari di esok hari yang masih ada juga sedang lanjutan dari pra-peradilan ini. Terima kasih. Pak Kakum Pidana dari Universitas Pelita Harapan Pak Bamba, terima kasih semua. Dan juga dari pengamatan kepolisian dari ISES Pak Bambang Rukminto. Terima kasih. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Tamsih, Jika.